Ditemani Fadli Faisal, Rebecca Kloper akhirnya ucap permohonan maaf soal video syur. Mohon doa diberi. Untuk pertama kalinya, Rebecca Kloper akhirnya buka suara mengenai video mirip dirinya yang sempat beredar di media sosial beberapa waktu lalu. Pada kesempatan ini, saya Rebecca Kloper memohon maaf ya senjata saya kepada masyarakat Indonesia atas kegiatan tersebut. Selain hal ini, saya menghormati juga kepada keluarga saya, depan kerja, dan klien-klien yang sudah dan mau bekerjasama dengan saya. Termasuk juga Fadli Faisal dan keluarga yang turut menjadi korban dengan adanya berita tersebut. Permasalahan ini sudah saya lakukan kepada polisi di Jawa Strim pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2003, untuk memperoleh penanganan nabi. Untuk itu, saya menyerahkan segala sesuatu tentang masalah ini kepada polisi yang. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan keluarga, manajemen, teman, klien, dan fans yang tetap memberi saya semuanya. Saya mohon doa dari semua pihak, agar saya selalu diberikan kekuatan dalam menghadapi permasalahan yang sedang saya hadapi. Mungkin terima kasih. Mengenai kondisinya saat ini, Sandhya Arifin menyebut bahwa Rebecca sudah mulai membaik dan mulai berani menampakkan diri di hadapan media. Sementara itu, Rebecca rencananya juga akan menerima pendampingan dari psikolog serta berencana untuk melapor ke Komnas Perempuan. Bagaimana menurut kalian Hoppers? Tetap semangat buat Kak Rebecca ya! Dan jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar.